Ta'wil mimpi tentang lidah Lidah merupakan juru bicara bagi pemiliknya dan pengatur urusannya. Lidahlah yang menyampaikan kebaikan atau keburukan yang ada dalam hatinya melalui tuturan. Lidah merupakan juru bicara seseorang dan yang membelanya. Jika pada lidah terjadi pertambahan seperti memanjang, memendek, dan melebar saat menyampaikan argumentasi, hal itu ditakwilkan dengan kekuatan dan kemenangan. Mimpi lidahnya memanjang, tetapi bukan pada saat berdebat dan berargumentasi, hal itu menunjukkan kekotoran lidah. Kadang-kadang lidah yang panjang ditakwilkan dengan keunggulan pemiliknya dalam berbahasa, bertutur, bersopan santun, berperilaku, dan memberi nasihat. Jika pemimpin bermimpi lidahnya memanjang, banyaklah senjatanya, dan dia akan meraih kekayaan melalui juru bicaranya itu. Mimpi memiliki dua lidah, dia akan meraih tambahan atas ilmu, hujah, dan kemenangan dalam menghadapi musuhnya. Jika bermimpi, seolah-olah ujung lidahnya patah, dia tak akan mampu menegakkan hujah dalam berargumentasi. Jika pelaku mimpi merupakan saksi, dia tak akan memberikan kesaksian dengan benar, atau kesaksiannya tak akan diterima. Seorang ahli takwil mengatakan bahwa jika bermimpi bahwa lidahnya patah, dia menjadi penyabar. Jika bermimpi, seolah-olah ada perempuan yang patah lidahnya, berarti dia perempuan yang memelihara kesucian dirinya dan menutup auratnya. Jika istri memotong lidah suaminya, berarti dia akan merayu dan memberikan kebaikan kepada istrinya. Jika bermimpi memotong lidah orang miskin, berarti dia akan memberikan sesuatu kepada orang dungu. Jika bermimpi, seolah-olah lidahnya keluk, dia akan dianugerahi kefasikan dan pemahaman, karena Allah SWT berfirman, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Quran Surah Toha Ayat 27-28